Sobat RCKC Indonesia Nah, balik lagi di channel RCKC Indonesia Oke guys, hari ini aku dapat paket Wow, isinya apa ya? Baiklah, kita akan unboxing Yang ada di dalam kotak ini Pen kamera Wow, anjay Kita dapat Mobil Gersi Adventure D90 Itu berupanya Waduh Ini part-partnya Ini part yang Upgrade-an yang Aku beli Ini di luar dari paket ya Yang aku beli ini Nah, kalau ini Ada ini Oke Ada bannya Bodinya Terus Terus part-part lainnya Di atasnya Ada stiker Terus ada buku petunjuk Ini buat perakitannya Nama-namanya Biarlah kita lihat gambar Ini sasisnya Sasisnya besi Sasisnya besi, anjay Keren Keren ya Ini dia Yang suka marah-marah Kalau ada mainan baru Ampun Ampun Tau gak Teman-teman Saya beli ini Mengorbankan dua mobil saya Dua kesayangan mobil saya Yang lalu saya mainkan Demi membeli Sebuah Beletbender Tenang Berjeki gak kemana Oke guys Ini Ini Namanya Wah 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 Ini perlu berjam-jam kayaknya Harus Ngerakitnya ini ya Ini Untuk Apanya ini Kacanya Ini Wah Keren kan Tapi belum Belum dirakit Kita mulai dari mana dulu guys Kita mulai dari mana dulu guys Bingung saya Inger box nya Ini Disini Buat dinamo Disini Ini Inger box nya Ini Aksesoris Dinamo nya Dinamo Kecil banget 100 Motor 180 Kalau gak salah Ini Ini Nanti dimasukin Disini Coen 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 Ini Lampu-lampu nya Lampu Lampu Ini Ini Ada Spion Setir Apa ini Langsung apa Bukan lah Nanti kita lihat di Panduan Ini Buat Servo Ini Gearbox nya Eh Disini Buat Tiga Dan Ini Apa pula Tawi Oli Pelumas Di Gardan Disini Gardan Depan Belakang Ini Sob nya Bukakan Disini Oh Ini Disini Nah Tutup Kereta api Ini Apa Ya Gila Tengah Ini Ketahu Apanya wow ini sekali mur-murnya terakhir servo nanti kita pakai servo yang ini aja kecil cuman ini servonya udah metal tapi mana servo baru ini update servonya mudah-mudahan nanti cukup ya servo digital main besar ini buat satu banding sepuluh ini mudahan bisa mudahan ini nanti kita pakai SC yang ini main besar sih tapi dicepatin nanti nah ini disini sebenernya ini kopel kopelnya yang bawahnya masih plastik ya apasih namanya nih kopel kulit pokok tunjuknya man dripping system oke nanti diganti dengan yang metal ini ada pengetahuan yang metal terus ini ada oli ini ada pelumas pelumas gear terus ada ini metal gearnya buat di gearboxnya yang single speed nah ini juga buat di gardan ini masih plastik jadi bakalan kalau medan yang berat bakalan lompang ini harus kita ganti kayak yang ini dia harus upgrade nggak boleh nggak ah mau air dari mana pun kemudian 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Like, Comment, dan Subscribe channel kita RCKC Indonesia See you